hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel masak bunda awa di video kali ini bunda awa akan membuat pisang goreng kriuk coklat keju bagaimana cara membuatnya? simak terus videonya sampai habis ya bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe tanpa menunggu lama kita langsung saja ke cara membuatnya siapkan pisang disini saya menggunakan pisang kepok yang belum terlewat matang saya gunakan sebanyak 12 buah pisang kepok lalu disini saya menggunakan piring untuk tempat pisang kepok yang sudah saya kupas langkah selanjutnya saya kupas pisang kepok lalu saya sisir untuk pisang yang digunakan tidak harus menggunakan pisang kepok ya bisa juga menggunakan pisang nangka ataupun pisang tanduk usahakan gunakan pisang yang belum terlewat matang ya teman-teman supaya nanti ketika kita goreng itu tidak mudah gosong jika semua pisangnya sudah kita kupas dan kita sisir seperti ini langkah selanjutnya kita sisirkan terlebih dahulu ya teman-teman setelah itu kita siapkan bahan adonan pencelup untuk pisang yang akan kita goreng saya siapkan wadah kemudian tambahkan 9 sendok makan tepung terigu ukurannya disini 1 sendoknya munjung ya teman-teman kemudian ditambah dengan 1 sendok makan tepung maizena supaya nanti hasil pisang gorengnya tidak mudah melempem setelah itu saya tambahkan setengah sendok teh garam dan saya tambahkan juga 1,5 sendok makan gula pasir supaya nanti disini tidak hanya ada rasa asin tapi juga ada rasa manis-manisnya ya teman-teman supaya hasil pisang gorengnya lebih guri disini saya tambahkan lelehan margarin sebanyak 1 sendok makan lalu saya aduk merata langkah selanjutnya saya tambahkan air secukupnya lalu saya aduk merata saya tuangkan secara bertahap supaya nanti tidak terlalu encer ya teman-teman jadi nanti kita akan gunakan adonan itu dengan kekentalannya itu pas ya tidak terlalu encer dan juga tidak kental jika terlalu kental nanti hasil pisang gorengnya akan keras dan jika terlalu encer nanti pisang gorengnya itu tidak terselimuti oleh tepung terigu ya teman-teman kira-kira adonannya itu kekentalannya seperti ini ya teman-teman nah ini seperti ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental ya teman-teman jadi ini sedang menurut saya langkah selanjutnya kita panaskan minyak lalu kita goreng pisangnya secara bertahap usahakan kita menggunakan minyaknya itu lumayan banyak ya supaya matangnya lebih merata dan lebih maksimal menurut saya jangan lupa untuk beberapa saat kita balik pisang gorengnya ya teman-teman supaya matangnya lebih merata kita pisahkan bagian pisang yang saling menempel ya kita goreng pisangnya hingga kuning kecoklatan kira-kira seperti ini ya teman-teman lalu kita angkat dan kita tiriskan langkah selanjutnya kita topping yaitu kita olesi terlebih dahulu dengan menggunakan susu kental manis putih seperti ini kita tuangkan di atas permukaan pisangnya setelah itu kita taburi dengan parutan keju secukupnya seperti ini kita taburi di atas permukaan pisang secara merata ya teman-teman setelah itu kita taburi dengan coklat seres seperti ini kita taburi secara merata di atas permukaan pisang yang sudah kita taburi dengan parutan keju sebelumnya seperti ini ya teman-teman setelah itu kita tuangkan atau kita olesi dengan susu kental manis putih yang tadi telah kita gunakan untuk mengolesi sebelum kita topping supaya nanti coklat seres dan taburan kejunya itu melekat atau menempel di permukaan pisang gorengnya ya teman-teman ini dia pisang coklat kejunya sudah jadi ya teman-teman ini enak sekali loh teman-teman ini cocok sekali buat cemilan bersama keluarga di rumah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat silahkan dicoba di rumah ya terima kasih yang sudah menonton video ini wassalamualaikum